Even when you feel low you can still go, even when you feel slow you can still go Even when you feel low you can still go, even when you feel slow you can still go, even when there's no hope Pemain Argentina bantah tuningan, Malaysia soal laga versus timnas, Indonesia cuma ajang cari popularitas Gelandang timnas Argentina, Alexis Sher secara tidak langsung memberi bantahan terhadap peningan federasi Sepak bola Malaysia FAM jelang laga, kontra timnas Indonesia, ketua FAM Datuk Hamidin Wa Amin sempat melontarkan pernyataan yang menyebut Laga uji coba internasional bertajuk, tipa mas day bukanlah momen untuk sebuah, tim mencari popularitas dia mengklaim Hal itu jadi dasar timnas Malaysia belum mau menerima tawaran bertanding, kontra tim-tim papan atas seperti Brazil dan Argentina yang diklaim sempat memberi Mereka undangan untuk uji coba Datuk Hamidin mengaku sadar Malaysia, belum mampu menyamai level 2 negara tersebut, karenanya lawan mereka di Sifamat Juni tahun 2023 hanyalah tim-tim yang berada di luar 100 besar ranting FIFA Komentar itu secara tidak langsung menyindir keputusan timnas Indonesia untuk menghadapi Argentina di Juni tahun 2023 Secara kualitas skuad Garuda jelas, dan FA peluang tipis untuk mengalahkan Juara Piala Dunia 2022 itu merujuk perspektif bahwa FIFA adalah ajang mencari poin pertandingan tersebut Dianggap kontrak produktif bagi kedua negara namun gelandang timnas Argentina Alexis McAllister tidak memandang, sebelah mata timnas Indonesia jelang Kedua tim bertemu dalam laga uji coba FIFA McDei Juni tahun 2023 makek, Allister menyebut laga kontra timnas Indonesia adalah momen penting pasalnya Ini jadi laga uji coba resmi terakhir Mereka sebelum bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona connebol pada September mendatang dalam FIFA McDei Juni tahun 2023 timnas Argentina menjalani Tor Asia selain Indonesia Mereka dijadwalkan melawan Australia di Beijing China saya pikir tanggal FIFA Ini FIFA McDei kontra Australia dan bagi timnas Argentina kata McAllister Indonesia akan menjadi sangat penting Dalam wawancara eksklusif kepada info Bayi dikutip pada salah satu tanggal 6 Juni tahun 2023 Kami terus menyesuaikan detail dan mudah-mudahan Copa Amerika Kualifikasi piala dunia semuanya bisa Berjalan baik untuk tim Argentina dan Saya merasa ada koneksi yang bagus antar Para pemain ada suasana bagus dan itu Sangat membantu kami tambahnya timnas Argentina dijadwalkan bakal menghadapi Australia terlebih dahulu pada tanggal Tanggal 15 Juni sebelum melawan timnas Indonesia Empat hari kemudian di Stadion Utama Gelora Bung Karno Bung Karno Bung Karno Bung Karno